Terima kasih telah menonton Kalau sudah langsung saja simak beritanya sampai selesai Rumah tangga Kang Deddy Mulyadi bersama Bupati Purwakarta N Ratna Mustika saat ini sedang di ujung tanduk Hal itu setelah wanita yang akrab di Sapa Ambu N itu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Purwakarta Selasa, tanggal 15 November tahun 2022 Kang Deddy Mulyadi sepertinya masih kebingungan soal alasan sang istri mengajukan gugatan cerai Melalui sebuah video di akun Instagramnya at Deddy Mulyadi 71 Dia mengutarakan rasa bingungnya itu Kang Deddy lalu menceritakan sejumlah anaknya yang kini sedang dalam masa pertumbuhan dan sedang berproses Mulai dari Yang Sulung hingga si Bung Sunyi Hyang Sukma Ayu Menurutnya, sebagai seorang ayah, dirinya telah bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak-anaknya Mulai dari merawat hingga membiayai pendidikan mereka Bahkan dia mengaku menyayangi putri bungsunya seperti seorang ibu Lebih dari statusnya sebagai seorang ayah Deddy Mulyadi kemudian menyinggung pekerjaannya sebagai anggota DPR RI dan sang istri yang kini menjabat sebagai Bupati Purwakarta Dan kemudian, kita siapa sih hari ini? Anggota DPR saya, ibunya Nyi Hyang itu Bupati Terus saya anggota DPR makannya dah cukup, minumnya dah cukup, lebih Malah sudah banyak dikurangi, ujarnya Dia lalu menyebut, jika sebagai Bupati N Ratna Mustika telah dijamin hidupnya oleh negara Semuanya ditanggung bahkan hingga kebutuhan sandang pangan dan papan Ambu ibu Bupati, susah segala ditanggung, oleh negara Makan ada biaya rumah tangga, baju ada anggarannya BBM ada anggarannya sopir dibayari negara Pembantu dibayari negara, yang jaga rumah dinas dibayari oleh negara Ada uang perjalanan dinasnya, tiap bulan ada honorariumnya Beras sudah disiapkan, minyak goreng sudah disiapkan Semuanya sudah disiapkan oleh negara, tambahnya Dia lalu menyentil, perihal apalagi yang ditakutkan N Ratna Mustika di masa depan Padahal semuanya telah terpenuhi Terus kemudian untuk kita kehidupan ke depan Apa gak yakin terhadap apa yang dimiliki hari ini? Masih takut kurang? Masih takut kita tidak makan? Kan urusan ekonomi keuangan sudah gak ada masalah? Terus yang berproblem siapa? Terus yang berproblem itu ternyata rakyat yang kita wakili Pungkas Kang Deddy Kehidupan rumah tangga Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Kini terus jadi sorotan Usai melayangkan gugatan cerai pada akhir September tahun 2022 lalu Baik Deddy Mulyadi maupun Ambu N seolah perlahan mulai membuka tabir Yang menyelimuti biduk rumah tangga mereka Dalam suatu kesempatan, Ambu N bahkan menceritakan Bagaimana tabiat Deddy Mulyadi yang membuatnya heran selama bertahun-tahun Pasalnya, selama ini Deddy Mulyadi disebutkan tak pernah pulang ke rumah dinas Selayaknya sebuah keluarga yang seharusnya berkumpul bersama Jarang pulang, ke rumah dinas, karena beliau sering disubang, kata Ambu N Ambu N mengungkap, Deddy Mulyadi sangat jarang berada di rumah Ia bisa berminggu-minggu tak berada di rumah dinas Kadang seminggu dua minggu belum pulang, ucapnya lagi Ambu N pun semakin heran mendapati Deddy Mulyadi tak pernah mau masuk ke kamar Yang berada di rumah dinas ketika datang Deddy Mulyadi kata Ambu N lebih memilih menggunakan kamar tamu atau guest house Yang letaknya terpisah dari rumah dinas Jadi kamar yang selalu ditempati beliau namanya guest house itu di rumah dinas terpisah, sambungnya Entah apa masalahnya hingga Deddy Mulyadi harus melakukan hal seperti itu Namun demikian perlakuan Deddy Mulyadi itu akhirnya membuat Ambu N gerah Hingga mengajukan gugatan cerai kepada suaminya itu Ambu N merasa, Deddy Mulyadi telah lalai dalam tugasnya sebagai seorang suami Yakni dalam hal menunaikan syariat Islam, terhadap hak-hak istri Kebutuhan batin itu tidak melulu urusan ranjang Namun perlu seorang istri itu diberikan kenyamanan dan ketenangan hati Agar seorang istri merasa dihargai oleh suaminya Beber Ambu N ketika ditanya alasan mengajukan gugatan cerai Terbaru, tiba di Indonesia sepulang umrah N Ratna Mustika disambut orang tersayang Bupati Purwakarta, N Ratna Mustika akhirnya tiba di Indonesia Seusai menjalani ibadah umrah pada Senin, tanggal 14 November tahun 2022 Setibanya di bandara, istri Deddy Mulyadi yang akrab di sapa Ambu N tersebut Disambut oleh orang tersayang, namun bukan oleh sang suami Ambu N disambut oleh putri bungsu hasil pernikahannya dengan Deddy Mulyadi Nyi Hyang Sukma Ayu Begitu turun dari pesawat Ambu N langsung menghampiri Nyi Hyang kemudian menggendongnya Momen tersebut dibagikan oleh Ambu N melalui unggahan di media sosialnya Alhamdulillah tiba di Indonesia, dijemput kesayangan Ambu Tulis Ambu N dalam keterangan di unggahan Instagramnya Sebagai mana diketahui, N Ratna Mustika menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci Makah Selesai dirinya menghadiri sidang keempat gugatan cerainya dengan sang suami, Deddy Mulyadi Selagi Ambu N menjalankan ibadah umrah, putri bungsunya, Nyi Hyang diasuh oleh sang suami, Deddy Mulyadi Beberapa waktu lalu, Kang Deddy juga membagikan momen kebahagiaannya bersama Nyi Hyang di unggahan Instagram pribadinya Dalam unggahan tersebut, Nyi Hyang tampak berlari-larian dengan senangnya Ia juga menuliskan sebuah pesan menyentuh hati untuk sang anak di keterangan dalam unggahannya tersebut Berlarilah, raih masa depan dengan penuh kebahagiaan Peluk hangat untukmu, Nyi Hyang Sukma Ayu Tulis Kang Deddy Mulyadi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Untuk diketahui, saat ini pasangan politisi Partai Golkar tersebut Sedang menjalani proses perceraian di pengadilan agama Kabupaten Purwakarta Hingga saat ini, proses perceraian mereka masih berada pada tahap mediasi dan masih belum menemui titik terang Kang Deddy Mulyadi diketahui akan mengajukan damai kepada hakim Meskipun Ambu N menegaskan bahwa dirinya sudah menutup pintu damai bagi sang suami Terima kasih telah menonton!